ini yang kita potong kalau kita lihat bilang sayang pasti sayang halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya fredian ya sahabat di video kali ini saya akan merubah konsep bahan bonsai tausi padahal disini rencana sudah ke tahap percabangan dan ini untuk konsep awal itu saya bikin meliuk nah tapi disini kenapa akan saya lakukan press atau nolkan lagi ubah konsep yaitu karena banyak proporsi yang over ya pada liukannya ini dari sebelah sini sangat terlihat ya ini bagian liukan disini terjadi sangat lebar di bagian atasnya ini sangat lebar dibandingkan untuk bagian bawahnya nah ini padahal cabangnya masih kecil ya apalagi nanti kalau seiring cabangnya membesar disini bisa lebih over lagi nah ini sudah sangat sulit untuk dikendalikan jika kita dipaksakan meneruskan konsep seperti ini ya oke kita lihat juga dari sebelah sini nah oke ini sangat terlihat jelas ini ya disini liukan ini ini sangat besar dibandingkan bagian bawahnya nah ini susah ya kalau kita teruskan itu susah itu tadi karena ini cabangnya aja belum kita besarkan disini sudah over nah apalagi ketika nanti seiring cabang-cabang ini kita besarkan pasti lebih over lagi ya oke jelas ya sahabat nah itulah bagian titik yang over dan selanjutnya disini kenapa saya putuskan untuk saya ubah konsep yang awalnya meliuk yang awalnya meliuk dan nanti akan saya press atau nolkan lagi karena sudah didukung oleh dua tunas baru ini ya ini sudah sangat mendukung kita ubah konsep menjadi bokel informal ya karena satu nanti sudah kita setting bisa ke bagian cabang pertama dan yang satu sebagai terusan ya ya tentunya terusan pasti yang di bagian sebelah atas yang lebih tinggi daripada tunas satunya nanti terusan ini ya kita lihat lagi nah tampilannya seperti ini sobat ini untuk percabangan belum jadi tapi sudah banyak ukuran yang terlalu besar ya untuk bagian atasnya jadi saya rasa itu lebih mudah kita mulai dari awal lagi yaitu ubah konsep kita menggunakan tunas baru ya biasa ya untuk pohon-pohon yang mempunyai daya tumbuh cepat itu kejadiannya seperti ini nah tapi kalau pohon yang mempunyai tumbuh cepat itu juga ada apa keunggulannya juga keunggulannya yaitu kita tidak perlu ragu untuk mulai dari awal ya karena pasti nanti juga pertumbuhannya lebih cepat juga ya meskipun benar-benar kita nol lagi setidaknya kita sudah didukung dua tunas tadi ya nah ini jenis bonsai tausi ini ya karena saya banyaknya budidaya tausi itu di sebelah sana banyak itu ya nah itu yang meliuk-meliuk masih seimbang saya teruskan meliuk tapi karena ini sudah terlalu over baik biar lebih jelas tidak panjang lebar kita langsung press saja ya sobat nanti seperti apa hasilnya sahabat ikuti terus oh iya saya jelaskan lagi ini jenis bonsai tausi nanti pasti ada yang tanya jenis apa om ini jenis bonsai tausi frakinus graffiti oke kita lanjut baik sahabat untuk selanjutnya yaitu kita langsung saja press ini ini malah gegrajinya yang kecil sudah kurang tajem nah kita menggunakan yang besar saja ini tadi habis buat potong akar juga jadi ini belum saya bersihkan nah juga untuk pemotongan ya sahabat untuk pemotongan nah yang namanya gegraji itu pasti ada gesekan bagusnya jangan dulu terlalu mepet nanti bisa kita selanjutnya kita rapikan dengan pahat contoh seperti ini oke nah segini dulu nanti baru mepetnya kita menggunakan pahat langsung saja sobat terima kasih selamat menikmati oke ini sudah tumbang pohonnya ini ya nih bekas potongannya sangat besar dan juga tidak perlu ragu karena untuk jenis tau sih sangat mudah nutupkan bium ya nih yang kita potong ya kalau kita lihat bilang sayang pasti sayang pasti ini juga ada yang tanya bang kenapa gak dicangkok sayang sekali ya karena tau sih itu kalau dicangkok sangat lama sobat tumbuh akarnya apalagi untuk karakter batang yang sudah tua seperti ini ini sangat lama sekali ya kalau kita cangkok akhirnya kita malah terlambat untuk memaksimalkan bagian bonggol yang kita setting sejak awal itu biasanya malah nanti kacau ya ya jadi memang seperti itu perlu ada yang dikorbankan nih cantik loh misal ini dicangkok hidup itu cantik sebenarnya tidak apa-apa ya tidak perlu ragu tidak perlu ragu oke kita lihat hasilnya ini dia nah ini selanjutnya itu kita tinggal merapikan dengan pahat ya kita pahat ya kenapa tidak langsung mepet itu bekas gesekannya ini sangat panas sobat sangat panas jadi biar tidak terjadi pembusukan agak tinggi nanti baru dipahat nih ukurannya sudah lumayan besar oke sampai juga ya selanjutnya kita pahat untuk pohon tausi kalau sudah tua kayunya juga keras ya ini palunya juga dari cabang pohon tausi juga multifungsi ya sahabat biar saya pahat dulu nanti sahabat lihat hasilnya seperti apa setelah saya rapikan ya karena ini mahatnya perlu waktu lama kita harus telaten oke jadi nanti sahabat lihat hasilnya setelah dipahat baik sahabat ini sudah selesai untuk mahatnya sudah rapi dan juga sudah mepet ya nah ini untuk selanjutnya yaitu nanti ke depannya ya ini sebagai terusan karena ini lebih tinggi daripada cabang yang ini dan juga ini juga lebih besar daripada cabang yang ini ya nah kalau ini muka dari sebelah sini dan juga kita bisa lihat muka dari sebelah sebelahnya lagi ya nanti lebih bagus dari sebelah sini ya ataupun dari sebelah sana kita menentukannya yaitu seiring perkembangan pohon ini ya oke kita lihat dulu yang sebelahnya lagi seperti apa nah ini kalau dari sebelahnya lagi sahabat bisa lihat ya karena ini akarnya posisinya bagus semua muter jadi kita tidak bingung untuk menentukan muka nanti kita pertimbangan saja bagus dari sebelah sini ataupun dari sebelah sana jadi seperti itu ya sahabat sangat mudah ya selanjutnya kita salep dulu selamat menikmati jadi untuk bonsai tau sih tidak perlu khawatir dengan lukas selebar ini ya sobat ya kita lihat saja nanti biar lebih terbukti ya kalau saya cuma ngomong sekarang mungkin masih ada yang kurang percaya tapi kita lihat saja ke depannya jadi sahabat ikuti terus ya yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan update video terbarunya dan juga nanti update pohon ini ke depannya seperti apa biar tidak ketinggalan ya apakah benar ya dengan lukas selebar ini bisa nutup jadi silahkan sahabat subscribe dulu ya biar tidak ketinggalan nanti ketika update ya jadi sementara seperti ini ya sahabat nah ini kita nolkan lagi dari yang awalnya meliuk sekarang saya konsep menjadi bogel informal ya semoga nanti kedepannya lebih baik yang jelas karena ini keukurannya juga besar ya pasti waktunya juga lebih panjang tapi tidak apa-apa ya sobat yang penting kita jalaninya dengan rasa senang tetap semangat untuk berkarya ya mungkin sementara seperti itu semoga sedikit sharing dari saya atau tutorial-tutorial yang saya berikan atau tips-tips bisa bermanfaat ya semoga bisa bermanfaat oke videonya sampai disini dulu dan sampai jumpa lagi di next video